Semakin hari saya perhatikan Uni Rifai ini bukannya semakin pintar dan cerdas Tapi menunjukkan betapa dia tidak tahu apa-apa mengenai Alkitab Dan juga membuktikan bahwa dia tidak pernah membaca kejadian sampai wahyu Tetapi cuma comot-comot ayat untuk menjatuhkan keilahian Tuhan Yesus Kristus Tetapi dia tidak bisa karena Tuhan Yesus adalah kebenaran sejati Allah yang hidup dan berkuasa Jadi inilah ayat yang dia comot Bilangan 23 ayat 19 Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta Bukan anak manusia sehingga ia menyesal Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya Atau berbicara dan tidak menepatinya Baik Uni saya akan menjelaskan ayat ini kepada Uni Supaya Uni pintar dan menantau mendapat hidayah dari Tuhan Yesus Kristus Untuk memahami Alkitab kita harus tahu konteksnya apa dulu ya Dan juga membaca pasal sebelumnya dan pasal berikutnya Konteks dari ayat ini adalah dimana Raja Moab itu Balak bin Jifor sangat ingin mengalahkan bangsa Israel Karena bangsa Israel tidak bisa dikalahkan dengan apapun Sebab bangsa Israel itu bangsa yang diberkati Tuhan Kemudian Balak bin Jifor mengirim utusan kepada Bileam Untuk meminta supaya Bileam mengutuki bangsa Israel Awalnya Tuhan sudah mengingatkan kepada Bileam Supaya jangan mengutuki bangsa Israel Tetapi setelah Balak ini mengirim beberapa utusan lagi Dan menjancikan banyak upah dan juga menyogok banyak harta dan emas Sehingga Bileam berubah pikiran Walaupun tadinya Tuhan sudah memperingatkan Supaya jangan mengutuki bangsa Israel Tetapi karena disogok disuap dengan banyak harta dan emas Yang namanya juga manusia dia akan berubah pikiran Dan meminta kepada Balak Supaya Balak ini mendirikan 7 metzbah Untuk mempersembahkan korban Karena Bileam berpikir Tuhan mungkin akan berubah pikiran Dan mengizinkan dia untuk mengutuki bangsa Israel Nah kenapa Balak meminta kepada Bileam Supaya Bileam mengutuki bangsa Israel Karena Balak ini percaya bahwa Bileam ini sipahit lidah Kalau dia mengucapkan berkat Maka berkat yang terjadi Karena kalau dia mengucapkan kutuk Maka kutuk yang terjadi Dengan cara seperti itu dia mengutuki bangsa Israel Dia pikir dia bisa mengalahkan bangsa Israel Nah ternyata setelah mereka berdua ini mendirikan 7 metzbah korban persembahan Tuhan tetap tidak bisa disogok dan disuap Seperti manusia Makanya Tuhan mengatakan seperti ini Bahwa Tuhan bukanlah manusia Atau anak manusia sehingga yang menyesal Masa kan dia berfirman dan tidak menepatinya Karena dia sudah berfirman Dia tidak akan mengutuki bangsa Israel Tetapi memberkati Masa kan dia mengubah firmannya Kan tidak mungkin Nah itulah Kalau manusia kan bisa disogok dan disuap Supaya dia membela yang salah Ya itu manusia Tetapi Tuhan tidak bisa disogok dan disuap Ya begitu ya Uni Oke baik kita bahas lagi ya Ayat selanjutnya yang dicomot Uni Riva Kejadian 6 ayat 6 Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi Dan hal itu memilukan hatinya Nah ini dia Uni Riva ini tidak tahu apa-apa Jadi dia pikir Tuhan itu tidak tahu apa-apa Ya dulu kenapa dia ciptakan manusia Sehingga dia menyesal Nah bukan seperti itu artinya Kalau kita lihat di bahasa aslinya Disitu menyesal adalah Nakham Yang artinya bersedih Bisa menyesal Atau berduka ya Dan Tuhan sangat kecewa Karena manusia itu terlalu jahat Kalau kita baca di kejadian 6 ayat 5 Ketika dilihat Tuhan bahwa Kejahatan manusia besar di bumi Dan bahwa segala kecenderungan hatinya Selalu membuatkan kejahatan semata-mata Nah Tuhan melihat itu Sangat kecewa Akan perilaku dan tinggal laku manusia Yang sangat terlalu jahat Jadi sehingga perbuatan itu sangat memilukan hatinya Dan Tuhan sangat bersedih ya Sehingga Dia memusnahkan semua manusia Kecuali Nuh Karena Nuh itu mendapat kasih karnia Dan dia melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan Jadi jangan asal comot ayat Untuk menjatuhkan Tuhan Yesus Nih Tuhan kalian tidak tahu apa-apa Karena dia menyesal Jadi artinya bukan seperti itu Karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah Sang firman yang maha kuasa Yang tahu ya Masa depan dan masa lalu ya Sebab dia adalah Tuhan Allah yang awal dan akhir Sepertinya Uni Riva ini tidak pernah membaca kitab ya Secara berurutan Hanya comot-comot ayat Karena banyak nubuatan di perjanjian lama Dan sudah dikenapi di perjanjian baru Itu artinya Tuhan Yesus Kristus maha tahu Karena sebelum kejadian itu Terjadi Tuhan sudah menubuatkan kepada para nabinya Contohnya seperti Yesaya 7 ayat 14 Yesaya 6 ayat Yesaya 9 ayat 6 Seperti Matius 24 Ayat 2 Bahwa memang besuci diruntuhkan Itu kan sudah dinebatkan Tuhan Yesus Bahwa besuci akan diruntuhkan Dan memang terbukti Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa Allah yang maha tahu Dia tahu kejadian yang akan mendatang Makanya dia berpesan Bahwa nanti dia akan datang dari zaman ya Dan itulah nubuatan yang belum tergenapi Dan yang masih kita tunggu Dan kita percaya itu akan terjadi Iya dan Amen Karena nubuatan tentang kelahirannya Kematiannya, kebangkitannya Sudah dibuatkan di perjanjian lama Dan itu sudah dikenapi semua di perjanjian baru Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati